Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah Para pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita sama-sama kembali mentafakuri firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana dalam kesempatan kali ini kita akan mentafakuri firman Allah dalam surah al-fatihah ayat kelima bagian yang kedua Iyaka nasta'in Iyaka nasta'in Secara bahasa nasta'inu adalah fi ilmu dhore Yang dasarnya adalah ista'ana yasta'inu Makna dari ista'ana yasta'inu adalah ayatolabul ma'unah Memohon pertolongan Yang mana tentunya dalam hal ini Iyaka na'budu yang posisinya kita sebagai seorang hamba sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang kita ungkapkan adalah Wahai dhat yang maha memberi pertolongan Yang maha memberi pertolongan Iyaka nasta'inu Hanya kepadamulah kami memohon bantuan Hanya kepadamulah kami memohon pertolongan Iyaka nasta'in memiliki sebuah makna yang begitu agung Mengapa demikian? Karena ada satu hal yang harus kita resapi dalam hidup ini Mungkin orang bertanya Kenapa dalam surah al-fatihah Allah mengedepankan atau mendahulukan al-ibadah daripada al-ist'ana Mendahulukan ibadah daripada memohon pertolongan Bukankah yang namanya ibadah Hanya bisa dilakukan apabila datang pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hamba tersebut Untuk melaksanakan ibadah tersebut Di antara hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan Iyaka na'budu daripada iyaka nasta'in Hal ini untuk menunjukkan kepada kita Bahwasanya Mendahulukan wasilah Daripada kita Meminta untuk dikabulkannya hajat kita Ini lebih besar harapannya untuk dikabulkan hajat tersebut Jadi kenapa Allah lebih dahulukan ibadah Karena ibadah ini adalah wasilah bagi diri kita Jembatan bagi diri kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah Untuk mendapatkan ridho dari Allah Untuk mendapatkan segala terkabulnya hajat-hajat kita Untuk menggapai setiap kebutuhan kita Oleh karena itu apabila kita sebagai seorang mu'min Benar-benar mau mentafakuri firman Allah ini Maka kita akan tersadar Bahwa jika kita menginginkan sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan sebuah hajat agar dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita sebagai seorang mu'min Harus terlebih dahulu memenuhi kewajiban kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kita selama ini terlalu sering terperangkap Dalam sebuah paradigma Atau dalam sebuah kebiasaan hidup Yang mengarahkan kepada kita Agar selalu meminta kepada Allah Akan tetapi kita lupa terhadap kewajiban kita Kita selalu punya hajat ini Punya hajat itu Ada hajat A Ada hajat B Ingin punya cita-cita yang tiada pernah henti Tapi kita sering lupa Bahwa setiap detik dalam kehidupan kita Adalah permata yang harus kita Persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa banyak sekali kewajiban-kewajiban kita Yang mungkin saja kita lupakan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Ibadah kita kita perbaiki Baru kemudian kita banyak memohon Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang selanjutnya Ini diantara hikmahnya Adalah bahwa Setiap mu'min hendaknya meminta Bantuan dan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Dirwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam sahihnya Satu ketika Rasulullah s.a.w. Menggenggam tangan Sayyidina Mu'ad bin Jabal Kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Mu'ad Demi Allah Aku begitu mencintaimu Kemudian Rasulullah s.a.w. Memberikan wasiat kepada Sayyidina Mu'ad Apa kata baginda Nabi Wa usika ya Mu'ad Ya Mu'ad Jangan pernah lupa Ucapkanlah setiap kamu selesai solat Allahumma inni Ya Allah Tolonglah aku Bantulah aku Dalam hal apa? Ala dikri Solat yang selesai kita lakukan Ini ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi apakah kemudian setelah Seorang hamba selesai melaksanakan solat itu Lantas dia berpuas diri Enggak Hamba yang baik adalah selesai melakukan solat tersebut Dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kembali diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga pertolongan Agar terus senantiasa bisa mengingat Allah Ingat Disini pelajaran yang sangat indah Bahwa Rasul mengajarkan kepada kita Untuk meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah menolong kita untuk ala dikri Berdikir kepada Allah Ingat kepada Allah dalam setiap kesempatan Yang kedua Wasyukri Bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan Wahusni ibadatik Dan sebaik-baiknya penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kembali lagi kepada penggalan ayat yang pertama Iyaka na'budu Penggalan yang pertama dari ayat yang kelima ini Iyaka na'budu hanya kepada mula kami menyembah Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Yang benar-benar mematrikkan di dalam diri kita Sifat budiyah dan juga sifat rendah hati dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Rendah diri dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa memohon pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati